Hai guys, demi menunjukkan diri sebagai bangsa yang beradab, Belanda mulai membangun berbagai fasilitas di Hindia Belanda. Salah satunya, rumah sakit jiwa. Awalnya dibangun hanya untuk menerima pasien Belanda. Beberapa tahun kemudian, mereka mulai menerima pasien pribumi. Karena tak ingin dianggap hanya orang Belanda yang bisa sakit jiwa. Namun, tak mudah bagi pribumi untuk dapat dirawat di RSJ. Tak cukup hanya menderita gangguan mental, mereka juga perlu mengganggu tatanan sosial agar bisa dirawat di RSJ. Dengan memakai biaya pasien sebagai subsidi operasional RSJ, para ODGJ yang ditangkap polisi pun dapat dirawat secara gratis. Meski bangsal pasien gratis hanya terbuat dari bambu, namun dibandingkan dengan negara jajahan lain, perawatan kesehatan mental di Hindia Belanda masih terhitung bagus. Memiliki 4 RSJ dengan daya tampung 9.000 pasien. Terima kasih telah menonton!